Beberapa jam lagi jelang kick-off antara Argentina melawan timnas Indonesia, pemberitaan tentang Messi yang batal ke Indonesia terus mencuri perhatian. Pasalnya, pemain yang baru bergabung dengan Inter Miami itu memang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Lionel Messi tampil menawan pada pertandingan sebelumnya saat Argentina melibas Australia, Messi berperan penting dalam satu gol di awal babak pertama. Selain itu, Messi juga berperan penting dalam mengatur ritme permainan Argentina, hingga akhirnya membuat Australia kesulitan untuk mengalahkan Argentina. Secara data statistik, Australia yang notabene merupakan langganan piala dunia itu, dan sempat berhadapan dengan Argentina juga di babak 16 besar bahkan nyaris mengalahkan Argentina. Tapi, di pertandingan tersebut dibuat tak berkutik karena peran penting Messi. Namun, Lionel Scaloni mengkonfirmasi bahwa Messi tak ikut serta dalam rombongannya menuju Indonesia. Dan seketika, orang-orang pun menyalahkan Messi karena ketidak ikut sertaan dia bergabung dengan skuad Argentina. Padahal sejatinya ini adalah keputusan murni dari pelatih Argentina, tapi publik tetap tidak mengerti dan terus-menerus menyerang Messi, bahkan sampai-sampai beragam kritikan bertebaran di kolom komentar postingan Messi. Sekarang ini, ada pernyataan resmi dari, Gaston Edul, dia mengonfirmasi Lionel Scaloni bakal rotasi pemain di laga Timnas Argentina versus Timnas Indonesia. Namun, dua pemain muda bintang Argentina, yakni Julian Alvarez dan Alejandro Garnaccio, disebutnya akan jadi starter. Timnas Argentina sudah menjalani latihan pertama di Indonesia, mereka pergi ke Stadion Gelora Bung Karno, disitulah pertandingan akan dimainkan, sekira 80 ribu orang akan hadir, tulis Gaston Edul. Selain menyoroti latihan perdana Timnas Argentina, Gaston Edul juga membicarakan skuad yang akan dimainkan Scaloni dalam melawan Timnas Indonesia nanti. Dia menyebut, Scaloni akan melakukan beberapa perubahan dari laga sebelumnya yang dilakoni Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Timnas Indonesia mungkin bukan tim yang cukup kuat bagi Argentina, tetapi, mereka bakal jadi lawan yang bagus, sebab mereka berisikan pemain lokal, itu yang membuat Timnas Indonesia jadi lawan yang penting. Saya rasa Senin besok di Stadion yang indah ini, saya sangat terkesan dengan Stadion Gelora Bung Karno, ini kali pertama saya datang, wow, sangat besar. Selamat buat Anda, sebab laga nanti akan berjalan seru. Edul menegaskan, Messi butuh istirahat selepas laga Argentina vs Australia di China. Keliru jika orang Indonesia mengira lapil gaenggan menghadapi skuad merah putih, yang secara ranking FIFA jauh di bawah. Lionel Messi tidak datang ke sini karena dia ingin beristirahat, dia memiliki musim sepak bola yang panjang, jadi dia memang layak untuk mendapatkan waktu istirahat. Bukan dia enggak mau ke Indonesia, dia suka Indonesia, tetapi memang karena kalender sepak bola yang padat setahun ini. Jadi sebenarnya bukan karena lawannya Indonesia, kemudian Messi tidak mau datang, tetapi lebih kepada waktu. Kalau saja lawan pertama Argentina adalah Timnas Indonesia, Messi pasti bertanding. Ucap Edul.